Intro Seorang kurir narkoba berinisial DE nekat mengantarkan narkotika jenis sabuk ke terdakwa berinisial AP AP merupakan seorang terdakwa yang berada di ruang tahanan pengadilan negeri Pempat Baru untuk menjalani persidangan DE ditangkap oleh pihak kepolisian yang ada di lokasi setelah ada informasi dari petugas penjaga tahanan PN Pelaku menyelundupkan barang haram tersebut dengan membawa kantong plastik berisikan makanan dan rokok Ketika berada di lokasi, DE mendekati pagar pembatas sel tahanan dan berusaha memasukkan plastik itu untuk AP Pelaku panik dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap Saat diintrograsi, DE mengaku disuruh seseorang untuk mengantarkan sabuk ke terdakwa saat menjalani sidang Diketahui AP baru selesai menjalani sidang dengan agenda perutusan terkait perkara narkoba AP difonis PN Pekanbaru dan dihukum 18 tahun penjara Pembatas selesai menjalani sidang dengan cantik berusaha memasukkan plastik berisik Diketahui AP dari saat narkoba yang berada di pengadilan dan hadir sebagai saksi dalam persidangan mendapatkan informasi dari petugas pengawalan bahwa telah diamankan satu orang laki-laki Satu orang laki-laki dengan inisial DE Di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru Di mana pelaku atas nama DE didapati membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Dua bungkus plastik ukuran sedang Selanjutnya dilakukan interograsi terhadap pelaku DE Bahwa menurut keterangan dia, dia diperintahkan atau disuruh oleh orang Untuk mengantarkan sabu tersebut kepada tahanan kejaksaan yang bernama AP Jadi pada saat itulah dia diamannya Pak AP ini pada saat itu sedang sedang polis ya Pak? Betul, jadi pada saat itu terdakwa pelaku AP ini sedang menjalani polis Dalam kasus narkoba dan telah dibiatuhkan hukuman 18 tahun Menurut keterangan pelaku ini, berapa dia dibayar untuk mengantarkan sabu ini? Jadi menurut keterangan dari pelaku DE Bahwa dia disuruh oleh seseorang Dan ini masih yang kita dalami Siapa itu Kalau menurut dia, dia akan diberikan uang Tetapi dengan jumlah yang belum diketahui Mungkin nanti setelah dia berhasil untuk mengantarkan Dia ketemu sama yang dulu Baru disitu dia mendapatkan dari fah bayarannya Dari pengakuannya sudah berapa kali dia mempunyai naksis? Dari pengakuan pelaku DE Bahwa dia baru pertama kali datang ke sana untuk mengantarkan sabu-sabu Petugas pengawalan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian Dan tak lama anggota dari satu resursen narkoba polres terpukar baru datang DE dan AP langsung dibawa untuk proses penyelidikan lebih lanjut Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!